Intro Ya pemirsa sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Pati, Jepara dan Gerobogan dilanda banjir. Para personel Polri memberikan bantuan kepada warga dari mulai mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit. Mengantar jemput warga melintasi banjir hingga membuka dapur umum dan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak banjir. Rangkuman peristiwa-peristiwa ini kami rangkai dalam kilas presisi pagi edisi Rabu 20 Maret 2024. Polres Pati, Polda, Jawa Tengah mengevakuasi warga korban banjir yang menerjang desa Doropayung, Kecamatan Juana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seorang lansia bernama Rohaida berusia 82 tahun yang terjebak banjir terpaksa harus dievakuasi oleh personel Polres Pati bersama relawan dikarenakan sakit. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu kecil dikarenakan sempitnya akses jalan menuju rumah yang terendam banjir setinggi sekitar 1 meter. Ditemani oleh anaknya, Rohaida pun dibawa menuju ke rumah saudaranya yang berada di desa Geneng Mulyo. Ruas jalan di wilayah kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah masih tergenang banjir akibat luapan Sungai Lusi. Beberapa warga yang hendak berangkat bekerja atau pulang ke rumahnya mengalami kesulitan karena akses jalan yang mereka lalui tak bisa terjangkau oleh kendaraan. Untuk membantu masyarakat, saat lantas Polres Grobogan memanfaatkan mobil patrolinya untuk mengangkut para warga. Mobil patroli unit laka lantas yang biasa digunakan untuk mengangkut barang bukti laka lantas dialih fungsikan sementara untuk mengevakuasi warga yang akan berangkat atau pulang kerja. Warga yang mendapat tawaran dari personel saat lantas Polres Grobogan pun tampak senang. Satu persatu dari mereka naik di kabin belakang mobil. Ke saat lantas Polres Grobogan AKP Tejo Suwono mengatakan agar tak membahayakan warga yang diangkut dibatasi jumlahnya. Warga diantarkan ke tempat kerja yang kebetulan dilintasi mobil patroli. Namun, bagi warga yang tempat kerjanya tidak dilalui mobil patroli, mereka diantar ke lokasi yang tidak banjir. Dokes Polres Grobogan menggelar bakti kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis bagi korban terdampak bencana alam banjir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi pengusian warga yang berada di Balai Desa Getas Rejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ke Polres Grobogan, AKBP Denny Anung Kurniawan melalui kasih dokes Aib Tugunarni mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan warga terdampak banjir di tempat pengungsian yang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Selain pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, dokes Polres Grobogan juga memberikan vitamin pada pengungsi. Ada momen menarik saat pembagian takjil oleh Polres Indramayu bagi warga, justru dikira razia kendaraan bermotor. Sejumlah pengendara pun terlihat takut dan putar balik karena tidak mengenakan kelengkapan berkendara. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Dady Salam Presi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berpuasa dan salam presisi. Alhamdulillah 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 Terima kasih.